Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakhiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 10 Mei 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau PMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan dan mayoritas akan cerah berawan. Hujan petir mulai turun pada siang hari di wilayah Batu dan Kota Malang. Sementara hujan ringan akan turun di Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Ponorogo. Pada malam hari giliran Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Probolingo yang dilanda hujan petir. Kemudian ada 12 daerah yang turun hujan ringan. Di antaranya Bondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Probolingo, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lumajang, Sidoarjo, Situ Bondo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Pada malam hari masih ada 13 daerah yang diguyur hujan ringan, termasuk Batu, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolingo, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolingo, Lumajang, Nganjuk, Ponorogo, Sidoarjo, Sumeneb, Trenggalek, dan Tulung Agung. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi tidak turun hujan selama sehari penuh. Dan mulai pagi, siang, hingga malam hari, dan dini hari, langit Kota Pahlawan akan cerah berawat. Suhu Surabaya hari ini berkisar 27 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban 65 hingga 90 persen. Sekian informasi perangkatan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu 10 Mei 2023. Terima kasih dan selamat beraktifitas.